Halo selamat pagi semuanya, how are you? Semoga baik-baik saja, semoga semuanya sehat. Semoga Anda mempunyai hari selanjutnya, di sana jam 10 pagi, waktu Indonesia Barat di Jakarta, tapi di sini jam 11, saya masih di Singapura. It's a really good Sunday morning, I'm really happy to be joining you guys today. Terima kasih yang telah menyempatkan waktunya untuk join di hari Minggu pagi ini. Salam kenal, nama saya Irvan Nubraha, senang sekali bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk menjadi moderator di Landscape Talk ke-13. Landscape Talk seperti yang sudah-sudah, kita adalah platform sharing dan diskusi secara kesual tentang topik seputar disiplin kita. Landscape, architecture, dan topik-topik terkait lainnya secara broad dan secara general. Bagi kawan-kawan yang baru join dan mengenal Landscape Talk, silakan di follow dan share di Instagram akun kita, at Landscape Talk. Hari ini, Landscape Talk 13, kita mendapatkan kesempatan untuk menampilkan pembicara yang sangat menginspirasi saya, yang juga teman baik saya, Wahyu Pratomo. Saya pertama kali berjumpa dengan Wahyu pada tahun 2012 di Shanghai, di Cina. Pada saat itu saya bekerja di sana, kemudian beliau juga bekerja sebagai arsitek di School Collaborative dan Bass Designers pada saat itu. Kita belum pernah kerja bareng, tapi we were in a Indonesian group of friends di Shanghai, teman-teman Indonesia saya waktu saya tinggal di sana. Kemudian pada tahun 2014, Wahyu melanjutkan studinya di Belanda, di TU Delft University, dengan Track Urbanism Study, kemudian dia graduate sebagai urbanist dan planner. Sejak lulu sampai sekarang, Wahyu bekerja di NACO, The Netherlands, perusahaan multidisciplinary airport planning and design, sebagai airport planner. Tapi yang menariknya lagi, selain daripada full-timer di NACO, Wahyu juga bisa saya bilang, dia adalah seorang influencer. Beliau adalah konten owner dari channel The Not Settle, yang terbentuk dari tahun 2014. Correct me if I'm wrong, later, Wahyu, channel ini adalah online video project atau vlogging user-oriented architecture, yang telah memiliki lebih dari 150 konten dan 36.000 subscribers. Channel ini sendiri adalah salah satu channel favorit saya, YouTube favorit saya, karena video tersebut didesain secara refreshing, menarik, dan yang terpenting edukatif. The Not Settle sendiri sering di-feature di Arc Daily, dan sempat menjadi cover magazine di Time Out, Shanghai, yang dipublis sebanyak 70.000 kopi. The Not Settle juga telah berkolaborasi dengan perusahaan prominent architecture, seperti MVRDV, UN Studio, dan I think most recently, collab dengan Citralen, Cibubur, developer. Mereka juga telah merilis bukunya sendiri tahun 2014 dan 2015. Nah, hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan Wahyu tentang Design Vocabulary, The Importance of Comparative Studies. Dengan background Wahyu sebagai urbanis dan planner, di sini kita akan sedikit cross-disiplin tentang desain landscape dan site context. Jadi topiknya ini adalah apa dan bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan kita secara general dan di luar konteks, yang kemudian bisa diimplementasikan di proyek-proyek desain yang kita lakukan. Terdengar sedikit sangat teknikal, tapi kita akan ngobrol santai, dan intinya sih, Design Vocabulary ini adalah perpustakaan atau library seorang desainer yang akan dijelaskan lanjut lebih dalam lagi oleh Wahyu dengan case study dan pengalaman Wahyu sepanjang perjalanan karirnya. Teman-teman boleh raise hand atau bertanya pada kolom chat yang bisa di-type di situ dan bisa tulis kapan saja. Oke, without further ado, saya akan mungkin sapa Wahyu dulu. Halo Wahyu, gimana kabarnya? Halo Irfan, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih udah join. Apa kabar Irfan? Baik-baik, Alhamdulillah nih. Baik, baik. Terima kasih udah join kita. Wahyu udah menyempatkan jadi pembicara. Tapi sebelum kita mulai presentasinya ya, Wahyu, saya ada pertanyaan. Ini mungkin juga bisa dijawab sama Wahyu, dan bisa dijelaskan kepada teman-teman yang sudah ada di sini. Apa sih Do Not Settle itu? Apa sih channel itu? Dan inspirasinya apa? Dan kemudian, kenapa namanya Do Not Settle? Sebenarnya yang tadi udah dijelaskan sama Irfan ya, intinya adalah itu side job lah. Bisa dibilang, everybody ini bisa hobi kan ya. Jadi semua orang butuh sesuatu yang lain di selain pekerjaan. Dan salah satu hobi saya itu nonton YouTube. Sering banget nonton YouTube tiap malam, tiap sebelum tidur itu nontonnya YouTube. Dan pada setiap hari aku bilang, kayaknya I want to be one of the person that show the video around. Dan akhirnya itulah yang ilhamin bahwa, oke kita harus, kita perlu sharing sebagai hashtag. Dan sebenarnya fungsi dari Do Not Settle ini sebenarnya juga untuk melatih kepekaan kita dalam desain. Kenapa namanya Do Not Settle? Apa tujuannya awalnya? Bagaimana nanti akan diceritain di slide-nya kok. Jadi, stay in tune aja. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin saya persilahkan Wayu untuk mulai presentasinya. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama Landscape Talk hari ini ya. Saya coba share screen dulu. Oke, ini kelihatan ya. Screennya kan ya. Udah share ya? Kelihatan, kelihatan. Ya, lagi telah pagi teman-teman. Semoga ekspektasinya nggak terlalu teknikal ya hari ini, karena meskipun judulnya tadi Irvan bilangnya agak-agak, kayaknya berat gitu. Tapi sebenarnya sih pengennya kita diskusi lebih banyak, jadi lebih ngelihatin mungkin dari sisi, apa ya, sisi non-design, bagaimana kita mengaplikasikannya ke metode design gitu. Jadi mungkin, ini disclaimer juga di awal, kalau mungkin biasanya Landscape Talk kan mungkin dengarnya mungkin akan lebih banyak ke Landscape Architecture, Landscape Design gitu ya. Mungkin hari ini kita akan berbicara sedikit lebih banyak di area yang lain, tapi saya yakin kita bisa aplikasikan apa yang kita bicara hari ini ke dalam Landscape Architecture. Karena pada dasarnya tadi ya, proses pendesain itu kan sebenarnya universal ya. Jadi, solusi terhadap problem yang nantinya kita bisa generalisasikan di beberapa aspek. Nah, makanya oleh karena itu, kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan di chat box aja, karena saya lebih seru kalau misalnya kita banyak diskusinya dibanding satu orang presentasi. Jadi, silahkan chat aja. Atau mungkin kalau di tengah-tengah ada pertanyaan, silahkan ajukan, atau mau diskusi, atau mau ada remarks, segala macam, silahkan. Oke, hari ini kita akan bicara tentang desain vocabulary. Apa sih maksudnya itu ya? Jadi, sebenarnya lebih banyak berbicara tentang kosa kata kita, pengetahuan kita, dan bagaimana nantinya kosa kata dan pengetahuan ini kita jadikan, modal kita nih, nggak cuma untuk mendesain, tapi juga untuk membuat argumen. Wah, gimana caranya sih? Apa maksudnya? Apa sih? Absurd banget nih Wahyu nih presentasinya. Oke, kita mungkin mulai dari yang simple-simple dulu ya, teman-teman. Oke, ini part satu. Bagaimana vocabulary atau kosa kata itu untuk membangun sebuah argumen atau conclusion? Oke, saya mau tanya. Ini teman-teman ada yang tahu nggak? Ini saya ambil dari satu game di handphone, namanya Icon Pop Quiz. Ini salah satu tokoh terkenal di dunia. Pasti udah pada tahu ya. Ini dari bentuknya saja, icon ini. Ini adalah Steve Jobs. Bentar ya. eh kok nggak bisa nanti ya. Nah, oke. Steve Jobs ya. Nah, itu dengan tadi, dengan icon yang sebelumnya saja, kita sudah bisa tahu itu Steve Jobs dari cara dia pakai baju ya, pakai baju hitam, langan panjang, dan jadi sesuatu yang apa ya, jadi branding gitu untuk Steve Jobs sendirinya. Itu sebuah karakter yang kita tahu kalau misalnya ada orang yang membuat baju panjang, warna hitam, simple itu adalah Steve Jobs. Nah, tapi kenapa kita bisa mengasosiasikan hal itu dengan Steve Jobs ya? Kenapa nggak bisa mungkin, kalau kita pikirin kan sebenarnya pakai baju warna hitam, langan panjang tiap hari itu kan sebenarnya sebuah yang simple dan semua orang bisa ya, bisa melakukan itu gitu. Tapi, kenapa Steve Jobs jadi branding yang sangat kuat untuk karakter itu? Karena, ya nggak cuma dia terkenal, nggak cuma karena dia Apple founder, tapi karena dia juga melakukannya bertahun-tahun ya. Dia selalu, setiap press release, setiap ada public kamera gitu, dia selalu pakai dress code yang sama, dan karakter yang sama gitu ya. Jadi, itulah yang membuat branding itu terlekat sama Steve Jobs. Jadi, ada semacam repetisi yang dia ulang-ulang bertahun-tahun. Nah, itu juga sebenarnya tercermin dari produk-produknya dia ya, produk-produknya Apple ya. iPhone, iPad, MacBook, semua itu punya desain karakter yang sangat kuat ya, yang sangat, ya kita tahu lah, kalau misalnya kita melihat handphone ini, kita langsung tahu, oh ini itu Apple gitu, ini produk Apple, ini MacBook Pro, ini MacBook Air misalnya gitu. Karena dia punya, tadi ya, selain memang sangat simple, juga user-friendly, dan kita sebagai customer, kita langsung tahu bahwa itu adalah produk Apple. karena mereka, again, karena mereka tidak hanya melakukan terus dan terus secara bertahun-tahun yang dijadikan sebagai branding, tapi juga ada perulangan yang dari setiap produknya ya, jadi MacBook, iPad, iPhone itu punya karakterisan yang sama. Itulah kenapa desain Apple itu jadi sangat kuat, karena ya tadi itu ya, faktor-faktor yang lain. Nah, itu kalau dari segi produk ya, kalau kita misalnya dari sisi yang lain ya, ini ada salah satu street artist yang sangat terkenal saat ini ya, di kalangan milenial, Banksy. Dia punya, ya again, kalau kita melihat dari hasil karyanya ya, Banksy ini punya satu style tersendiri dalam artworknya dia. Kita bisa lihat warnanya, tone-nya, terus pesannya itu ada sesuatu yang bisa dibilang, kita bisa tarik garis benang merahnya. Nah, di segi arsitektur atau desain, ini misalnya kita kasih contoh ini adalah bangunan-bangunan yang dibuat atau didesain oleh So Fujimoto. So Fujimoto ini adalah arsitek Jepang ya, dari Jepang. Beliau sangat terkenal dengan desainnya dia yang, kalau kita langsung melihat ya, langsung melihat dari beberapa contoh ini, oh kelihatan ini desainnya So Fujimoto, karena satu, dia punya sistem modularnya, ada sistem-sistem modularnya. Terus mungkin dua, warnanya putih, selalu warna putih. Dan mungkin yang ketiga adalah integrasi antara building dan landscape. Dia selalu mengekalkan landscape ke dalam bangunan dia, meskipun itu vertikal. Jadi, ada suatu branding atau karakter yang dibentuk karena adanya perulangan dan itu dilakukan secara terus-menerus. Sehingga kita bisa menarik konklusi dari contoh-contoh tersebut. Nah, itu sebenarnya adalah awal di mana kita bisa tahu bahwa vocabulary ini akan menjadi sebuah alat atau senjata ya kita untuk membentuk sebuah argumen. Oh yes, berat banget nih. Gimana ini maksudnya ya? Jadi, yang kalau kita bisa lihat ya, kita bisa tahu itu street job, kita bisa tahu itu produk Apple, kita bisa tahu itu street art-nya Banksy, kita bisa tahu itu bangunannya Suha Fujimoto, karena kita melihat itu lebih dari satu kali. Itu kata-kata khususnya adalah kita melihat itu lebih dari satu kali dan itu ada perulangan yang bisa kita tarik-karir seluruh. Nah, oke. Kita akan masuk ke skema di mana nanti yang lebih dari satu kali ini kita bisa pakai untuk kita membentuk sebuah argumen dalam desain. Oke, aku kasih contoh sedikit ya. Hari ini kita berandai-andai dulu ya. Kita andai-andai punya satu usaha online ya. Usaha online yang mungkin sekarang lagi pandemi, semua orang pengen jualan makanan ya. Lihatnya kita punya usaha gorengan nih. Jauh segini ya, lihatin gambar gorengan. Kayaknya makin-makin ini nih, makin lapar ya. Oke, tapi kali ini kita nggak akan bahas gorengannya, kita akan bahas tentang usaha kita nih. Kita punya usaha gorengan, kita punya modal gitu ya. Dan pertanyaan terbesarnya adalah gimana sih kita mau bikin desain dari branding itu. Nah, of course ya, sebagai desainer teman-teman, landscape architect atau desainer, atau arsitek atau urban designer gitu ya. Kita tahu bahwa proses desain itu untuk membentuk sebuah solusi desain. Yang pertama kita harus lakukan, kita pasti pertama reset dulu dong ya. Kita cari tahu apa yang disukai jam sekarang, terus warna yang paling keren apa, terus logonya seperti apa, terus slogan yang paling logonya seperti apa, sampai akhirnya kita punya semacam strategi yang nantinya kita bisa pakai untuk akhirnya kita sketch, akhirnya membentuk sebuah desain yang nantinya kita bisa pakai, misalnya dalam tanda putih misalnya kayak gini ya, logo, desain, branding, slogan, yang kita udah cari dari proses tadi, analisis yang ngeliat dari semua keseluruhan gitu ya, dari segi kuliner, desain, segala macam, sampai ketemu final desain brandingnya. Nah, tapi kalau kita ngeliat dari proses seperti itu, sebenarnya ada satu step yang bisa dibilang sangat memakan waktu, yaitu adalah proses meresearch ya. Analisis itu prosesnya sangat lama, bahkan kalau misalnya kita punya deadline itu, untuk ngereset sebuah desain, itu bisa dibilang sesuatu yang stressful ya. Waktu saya sekolah pun ya, kalau terutama sekolah, pernah kuliah ya di design gitu, entah arsitektur, landscape design, urban gitu ya, pasti kan adanya, oke, kita punya timeline studio harus selesai desain satu bulan ke depan misalnya, sementara kita belum tahu desain apa, kita belum tahu problemnya seperti apa gitu ya, ini makanya ketika kita ngeliat ada sebuah big picture ya, suatu konteks yang besar, kita mencari solusi di sini itu sangat sulit, karena kita nggak tahu gimana fokus kita nantinya seperti apa, karena terlalu banyak faktor-faktor yang harus kita lihat. Nah, gimana kalau misalnya kita skip proses ini, kita lompat dulu proses ini di awal, tapi kita langsung dari pertanyaan ini, dari pertanyaan tadi yang pertama ya, gorengan kita kayak gimana sih desain brandingnya, kita punya branding kayak apa sih untuk penjualan kita nih, kita langsung lompat ke bagian, oke, masuk ke hipotesis, atau masuk ke kayak, kayak kita pasti punya feeling dong ya, kita punya feeling kalau, oke, misalnya ya, kayaknya menurut gue, logo atau desain itu harus ada branding warna merahnya deh, harus ada ambil-ambil warna merah gitu, kenapa sih? Karena kayaknya setahu gue sih, setahu pengetahuan gue nih gitu ya, ini kalau misalnya kita ngomongin anak-anak jam sekarang ya, kayaknya sepengetahuan gue nih, kayaknya kalau kita pakai branding warna merah, itu kayaknya sih akan terkenal, atau mungkin akan ada branding yang sangat kuat gitu, untuk sebuah makanan, fast food ya, apalagi gorengan ya, fast banget gitu, fast food banget. Nah, dari situ kita, kita udah punya semacam hipotesis, mungkin kita belum tahu bukti kebenaran yang seperti apa, tapi kita udah punya semacam instink nih, oke, kayaknya gue mau pakai branding warna merah. Nah, lalu dari situ kita cari, mundur, tarik mundur ya, apa aja sih yang bisa membuktikan hipotesis kita benar, kita langsung ngelihat apa yang di sekitar kita ya, apa yang menjadi kosa-kata dalam keseharian kita ya, Burger King, Domino's, Mac, D-Wendish, Cass, Junior Capsie, semuanya ada warna merahnya. So, gue juga mau gorengan gue harus berwarna merah gitu. Jadi, tadi ya, jadi terlepas apakah warna merah itu misalnya, meningkatkan gairah makan gitu ya, itu terlepas dari itu benar atau salah, tapi kita udah punya semacam fokus area tersendiri, bahwa oke, hipotesis kita adalah kita mau gorengan kita warna merah, karena ngelihat dari password-password yang udah terkenal, kayaknya warna merah ini bisa jadi branding yang sangat kuat gitu. Nah, jadi kita akhirnya punya hipotesis dulu, baru kita membuktikan apakah warna merah itu beneran ini, apakah warna merah itu akan kayak gini, dan segala macamnya. Jadi, kalau misalnya kita bentuknya diagram seperti ini, ini adalah proses desain yang normal ya, kita mulai dari definition, analysis, kita cari informasi, sintesis, dan akhirnya kita keluar dengan sebuah solusi desain ya. gimana kalau kita twist prosesnya dari pertama goals, kita langsung lompat ke sintesis, kita langsung define problemnya, kita langsung punya semacam hipotesis, yang nanti dari situ kita mundur mencari analisisnya gitu. Jadi, yang tadi saya bilang ya, ketika kita mulai dari analisis dulu, kita tuh mulai dari suatu yang sangat besar, mencari apa yang kita mau, mencari apa yang kita mau fokuskan. Tapi kalau kita loncat ke sintesis dulu, kita tadi, misalnya, oh, kayaknya warna merah setelah gue, ini warna yang bagus, bla 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 bla, baru kita tarik mundur, kita cari pembenaran bahwa warna merah itu benar. Gitu loh. Jadi, ini sebenarnya trik yang dipakai, yang sering dipakai juga sama anak-anak desainer ya, di waktu jaman sekolah gitu ya, mungkin, memang ya, agak, agak tricky ya, cuman, kita dalam mempresentasikannya, kita tetap mempresentasikannya itu secara normal ya, definition, analisis-sintesis. Tapi secara berpikir, kita, definition dulu, baru sintesis, lalu mundur sedikit ke analisis, untuk membuktikan bahwa sintesis kita itu benar. Jadi, nanti ketika kita beranalisis itu, kita punya fokus sendiri, untuk mencari apa yang bisa membuktikan sintesis kita tadi. Nah, tapi, hipotesis ini, nggak bisa terbentuk, kalau kita nggak pakai kosa kata yang kita punya. Jadi, memperkaya vocabulary itu, menjadi sesuatu, tadi ya, senjata dan tools yang bisa kita pakai untuk membuat hipotesis. Saya kasih contoh lain ya. Seandainya ini, kita dikasih site kosong ya, dikasih lahan gitu, untuk membangun sebuah bangunan di tengah kota misalnya ya. Oke, di tengah kota bangunan, lahannya besar. Lalu kita, di, apa ya, diberi, ya, diberi mandat untuk mendesain itu seperti apa, terus kita langsung pikir, oke, kayaknya kita pengennya bangunan ini, harusnya jadi monumental building, karena ada di tengah kota lah, ini besar dan, apa ya, strong banget gitu, kesana ya, bangunannya. lalu kita langsung, langsung kita, punya tadi ya, hipotesis lagi, kita langsung, sebelum kita mencari apa, betul-betul seperti apa, harus riset, melihat benchmark dari tempat lain dulu, harus nanya, survei masyarakat dulu, segala macam, kita loncak dulu bagian itu, nanti dulu, kita loncak, kita punya hipotesis, oke, kayaknya, keren kalau misalnya gue punya twin towers, tapi bukan twin towers ya, kalau twin kan dua, gue punya empat ya, empat tower yang tinggi, yang monumental di saya itu, karena, secara pengetahuan, secara setahu saya, setahu kita nih, kayaknya, dengan punya empat masa building ini, kita jadi, apa ya, kita punya sesuatu yang, branding yang sangat strong, yang sangat kuat, yang punya, jadi nggak cuma simetrik, tapi juga powerful, nah ini, ini adalah sense design, yang sebenarnya kita, bisa lihat, kalau misalnya kita sering melihat, sering membaca, sering melihat konteks, sering menonton YouTube, sering melihat, desain di sekitar kita, gitu ya, lah buktinya apa, atau apa sih, yang kira-kira membuktikan, bahwa oke, empat tower ini tuh, akan jadi strong, gitu ya, nah ini, kita langsung, back there ya, melihat vocabulary apa aja sih, yang kita pernah lihat ya, jadi, misalnya gunung Rushmore, gitu ya, Mount Rushmore itu, empat presiden Amerika, White House itu, kolomnya ada empat ya, di depannya itu ada empat, bahkan kalau teman-teman tau ya, monumen, eh sorry, monumen, kolom di gedung mahkamah agung, di Jakarta itu, kolomnya juga empat loh ya, dan itu sebenarnya ada, there's a reason for it ya, terus logo-logo yang terkenal, seperti Audi juga ada empat ya, Force Horseman, Titanic ya, Titanic itu kalau teman-teman tau ya, itu ada satu chimney, ada satu kolom yang palsu, yang fake, kenapa fake, karena desainer, waktu itu desainer Titanic bilang, untuk membuat suatu, suatu desain yang powerful, dan symmetrical, kita harus punya satu, kita harus punya empat chimney, instead of tiga, jadi instead of tiga harus punya empat, sehingga terlihat powerful dan strong, dan itu yang terjadi di Titanic, ya mungkin kalau sekarang, pop culturenya Blackpink ya, contohnya, I think there's a reason for being four, gitu ya, karena ada juga semacam, teori bahwa, the power of four itu, desain komposisi empat itu, sesuatu yang sangat kuat gitu ya, bahkan kalau teman-teman lihat, banyak sekali governmental building yang, bisa dibilang, ada empat segmen gitu, dan itu, ya itu, part of it gitu ya, nah, dari yang kita percaya tadi ya, dari yang kita percaya bahwa, oke, gue punya-punya empat tower, dengan gue pikir, empat, empat, apa ya, empat, komponen vertikal ini, akan jadi sesuatu yang power, dan kita akhirnya, punya desain yang, sudah terbukti lah ya, atau, tadi again ya, regardless, terlepas itu benar apa tidak, terlepas itu dari, bohong apa enggak, rumor apa enggak, tapi kita udah punya bukti bahwa, the power of four itu real, gitu ya, contohnya seperti itu, dan nanti baru kita, tarik mundur, oke, kita survei, kita cari tahu, misalnya di negara lain, ada bangunan yang, empat tower ya, misalnya kayak di, WTC gitu ya, sekarang kan WTC itu kan, dulu kan ada dua tower, sekarang WTC yang baru itu, ada empat, ada empat tower, dan itu juga, there's a reason for that gitu ya, nah, itu, baru kita masuk-masukin, ke bagian analisis kita, jadi nanti kita ada, ada, pencian, atau, analisis tadi, yang membuktikan bahwa, atau memperkuat, argumen kita, bahwa, desain kita ini, will work gitu ya, karena, kalau kita ngomongin desain, unfortunately, sometimes, itu desain itu, tidak selalu mengenai benar, atau salah ya, tapi lebih banyak, baik atau buruk, dan, baik atau buruk itu, lebih susah dibuktikan, dibandingkan benar atau salah, gitu ya, jadi, salah satunya adalah, untuk membentuk argumen, adalah tadi dengan, melihat vocabulary kita, melihat vocabulary, atau, kosa kata-kosa kata lain, contoh-contoh lain, yang bisa kita ambil, untuk, konteks, yang kita miliki, gitu, nah, itu kan tadi, bagian contoh, yang panel ya, nah, ini, part saya pernah melakukan, beberapa proyek juga, waktu saya di, sekolah di Teudel, di Teudel, waktu saya kerja juga, ada beberapa, yang kita pakai, untuk membuat, hipotesis seperti itu ya, ini contohnya, di Nijmegen, di Netherlands, ini tugas pertama, kuliah saya di Teudel, ini lucunya gini, pertama kali, pertama kali masuk, sekolah, itu hari pertama, itu ya, waktu saya master, itu sama dosennya, sama profesor, dia bilang gini, oke, kamu dapat site, di Nijmegen, di kota ini, ini kota-kota, ya medium size lah, untuk Belanda ya, kamu punya site, di Nijmegen, pertanyaan dia adalah, kalian harus mencari tahu, problemnya seperti apa, baru kalian desain, apa, desain planningnya seperti apa, waktu itu saya ambil, urban design ya, urban planning, jadi, bukan ke asetektor lagi, lebih ke konteks secara kawasan, nah, ketika kita dikasih pertanyaan kayak gitu ya, dikasih, oke, kita harus cari problemnya, kita harus cari, di mana, bagian yang bisa kita improve ya, dari kota ini, itu, jujur semua orang tuh bingung ya, apalagi orang-orang yang datang dari Asia ya, dari India, dari Cina, dari Indonesia gitu ya, karena kalau kita ngomongin problem, di kita tuh problem tuh banjir ya, kemacetan, terus, kemiskinan gitu ya, sementara, disini tuh gak ada, banjir tuh gak ada, kemiskinan, terus, masjid tuh gak ada, jadi, kita tuh bingung, pas nyampe sana, kita survei ke site, kita bingung ya, aduh, apa ya, ini problemnya tuh apa gitu, bingung gitu kan, jujur kita tuh waktu itu sama-sama, orang-orang Asia tuh kayak, aduh ini, kita kayaknya salah ngambil S2 ada di Belanda gitu, maksudnya ngambil S2 ya, mungkin di India gitu, atau di Indonesia gitu, yang banyak problemnya, nah, tapi waktu itu akhirnya, saya mau musuhkan tuh pakai cara yang tadi saya bilang ya, pakai secara-cara yang, oke, kita pakai sintesis dulu, kita pakai hipotesis dulu, kita come up with something that, maybe not true, tapi nanti kita bisa buktikan gitu, di akhirnya. Nah, disini saya akhirnya setelah survey segala macam, ngeliat maps, ngeliat historical, sejarahnya si kota ini, akhirnya saya punya kesimpulan sendiri nih, kesimpulan saya adalah, oke, kesimpulannya menurut, menurut saya, ini di bagian utaranya, si sungai, bagian utara sungai itu, dia kayaknya tidak ter-develop as much as the one in the south ya, meskipun memang lingkungannya baik ya, bersih bagus, tapi kayaknya ada semacam sosial gap ya, between the south and the north gitu, karena menurut saya, ini feeling ya tadi ya, waktu saya survei, menurut saya kayaknya, ini, si sungai ini kayaknya membuat ada segregasi itu ya, jadi kesimpulan saya adalah, sungai di kota Nemehagen itu, membuat kota di utara dan selat itu, sangat ter-segregasi secara sosial dan ekonomi. Nah, dari situ saya mau buktikan, oke, saya harus buktikan bahwa, statement hipotesis saya ini, mendukung ya, atau ya kurang lebih, mepet-mepet lah ya, kebenarannya gitu. Nah, saya akhirnya ngeliat, itu dari membandingkan Nemehagen dengan kota-kota lain di Belanda, yang ada sungainya juga gitu ya, nah, jadi ini saya lihat ya, ini Nemehagen yang pertama ya, yang kedua Rotterdam, Amsterdam, dan Maastricht, itu empat kota yang sungainya juga sangat kuat ya, di Belanda gitu, yang bisa dibilang salah satu fitur utamanya. Nah, ini dari segi density, kalau kita lihat ya, memang di Nemehagen itu, yang paling pertama kita lihat ya, bahwa di sebelah utara, atau di sebelah kanan, di sebelah kanan sungai itu, dia density-nya lebih kecil ya, density-nya itu lebih, tidak sedense yang di sebelah kiri sungai gitu ya. Oke, ini secara fisikal yang sudah terbukti. Lalu kita lihat juga secara income, secara income orang-orang ya, nah, ini data ini didapat dari riset, ketika kita tahu bahwa kurang lebih ini, kayaknya, hipotesis gue ini agak benar gitu ya. Nemehagen, Rotterdam, Amsterdam, Mas Tri, kita kelihatan, di Nemehagen itu ada drastis ya, ada segregasi yang drastis antara utara dan selatan. Juga dari segi, rented house, maksudnya rented house adalah berapa persen sih okupansi dari rumah-rumah yang ada di kota tersebut gitu ya. Nah, di Nemehagen kita bisa lihat juga tuh bahwa ada, makanya di bagian utara ini, rented house-nya lebih sedikit gitu ya. Sebenarnya kita bisa cari juga ya, nggak cuma dari rented house, income, density, kita bisa cari faktor lainnya, karena datanya pun ada waktu itu ya. Cuma kita tampilkan saja yang kira-kira kuat dan mendukung hipotesis kita tadi gitu ya. Nah, akhirnya benar terbuktilah bahwa secara density, secara fisikal ya, secara sosial dan secara ekonomi, kota Nemehagen itu tersegregasi oleh sungai itu. Dan sungai itu menjadikan apa ya, semacam barrier ya, antara kota di utara dan selatan. Nah, akhirnya saya bisa membuktikan bahwa ternyata benar-benar ini sih sungai ini mesegregasi kota tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu, desainnya pun nanti ketika kita punya solusi adalah solusi desainnya adalah bagaimana caranya supaya sungai ini nggak jadi segregasi tapi jadi pemersatu. Kita nggak akan membahas desainnya lah ya, tapi ini kurang lebih desain yang saya propose. Jadi, misalnya kalau teman-teman saya waktu itu ngedesainnya ya desain taman yang bagus, di city center, atau di bukit apa. Tapi saya, waktu itu saya desainnya, saya mau desain bagian waterfrontnya, supaya di bagian utara dan bagian selatan itu jadi sesuatu yang, tadi ya, pemersatu antara kota Neiman Utara dan Selatan gitu. Jadi, ya ini proposisinya kurang lebih seperti ini. Jadi, ketika kita punya hipotesis yang satu ya khusus, dan kita fokus di satu aspek itu, kita menurut saya, aspek desainnya pun akan jadi sangat kuat gitu ya. Kita punya hipotesis yang dibuktikan, dan desainnya pun menjawab dari apa yang kita rasakan di awal. Nah, itu salah satu contoh ya, dari segi desain gitu. Nah, terus contoh yang lain ya. Ini, ini sebuah kerja nih. Saya sebenarnya, sekarang kerja itu nggak sebagai aspek-aspek banget lah. Lebih banyak ke engineering-nya ya, lebih banyak ke planning gitu. Ini desain airport ya, di Senchen, di Cina. Kita di SAC Company, kita dapat assignment supaya kita master plan. Kita bikin master plan Senchen Airport sampai misalnya sekian million passenger gitu ya. Oke, kita sebagai airport planner, kita sebagai airport consultant, kita bikin master plan untuk Senchen ya. tapi kita punya, ketika kita desain airport ini, kita punya semacam kegelisahan ya. kegelisahan. Kegelisahan, kita bahwa, kayaknya airport-airport di Cina ini selalu didesain, tidak terintegrasi ya, dengan transport model yang lainnya. Nah, kita punya ekspotensi itu, dan kita inginnya sih, di master plan yang baru, di master plan Senchen Airport yang baru, nantinya ada satu hub high speed rail yang terintegrasi dengan terminalnya. Nah, akhirnya kita melakukan riset nih. Oke, kita lihat bahwa pertumbuhan kereta dan travel di Cina itu dua-duanya naik ya. Tapi mungkin lebih cepat memang keretanya, lebih cepat high speed railways-nya dibanding air traffic-nya. Tapi, ya, di same time tadi yang saya bilang ya, share network dan secara traffic itu dua-duanya sebenarnya naik, dan makanya kita merasa bahwa dua-duanya ini harus diakomodasi, karena kita nggak bisa memplan cuma train network saja, dan juga kita memplan airport saja gitu. Jadi, kita harus mengintegrasikan. Dan menurut kita, ada satu hal yang skip nih di master plan yang di Cina, bahwa mereka selalu melepas dua itu ya. Mereka tuh selalu melihat itu secara sesuatu yang berbeda. Padahal kita sebagai air proponent kita yakin kalau train station dan air port itu bersatu secara kawasannya, secara hub gitu ya, itu akan membuat traffic-nya lebih baik lagi dan secara infrastruktur pertumbuhannya juga lebih mendukung untuk pertumbuhan penduduknya di Cina. Nah, akhirnya kita punya hipotesis itu dan kita membuktikannya dengan melihat hal-hal ini ya, dari kota-kota besar ya, Chongqing, Guangzhou, Beijing, Hangzhou, Tianjin, Xi'an, kita lihat semua train station yang ada di kota-kota itu tidak terhubung sama sekali dengan air port-nya. Sama sekali enggak. Makanya selalu butuh koneksi lain ya, di antara air port dan train station. Kalau sama Irvan, mungkin ya di Shanghai ya kali kita lihat ya, Irvan, Pudong itu nggak terhubung sama train station manapun. Di Shanghai itu ada 4-5 train station ya, tapi nggak ada satupun yang terhubung sama air port. Oke, ada actually, Hangzhou. Hangzhou itu bisa dibilang itu contoh yang sangat baik ya, di Hangzhou itu train station dan air port itu bersatu di satu hub ya. Tapi nggak kita masukin ke sini, karena, karena tadi ya, karena kita punya hipotesis bahwa di Cina itu kebanyakan air port dan train station itu tidak bersatu. Jadi, meskipun kita tahu itu mungkin tidak benar ya, tidak 100% benar, tapi kita membuat opini-nya itu di tweak sedemikian rupa supaya makin kuat, makin strong. Makanya saya show beberapa kota ini bukan Shanghai, karena di Shanghai ada contohnya gitu ya, dan di kota-kota yang besar yang lainnya tidak ada. Jadi, ini adalah salah satu trick juga. Nah, akhirnya di master plan kita, kita akhirnya memutuskan untuk beri kita bicara sama klien kita dan minister untuk untuk mengintegrasikan train station dengan airport. Jadi, meskipun memang track-nya itu agak jauh dari airport, tapi sebisa mungkin track-nya harus melewati airport supaya bisa tadi catching up more passenger. Secara ekonomi, secara development pun lebih baik sebenarnya. Tapi, kita tidak akan bahas dari sana. tapi ya oke, this is the result. Akhirnya adalah kita ngasih rekomendasi untuk itu. Nah, ini juga beberapa contoh yang saya sering pakai waktu saya sekolah, waktu di design research. Waktu kerja, saya sering pakai metode ini untuk membuktikan sesuatu yang kita yakini. Untuk membuktikan sesuatu yang kita percaya bahwa ini tuh benar. Jadi, caranya adalah tadi mengambil contoh-contoh dari yang pernah kita lihat, yang pernah kita tahu, atau yang kita pernah baca. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana vocabulary atau kosa kata itu memperkaya desain thinking kita supaya untuk menjadikan desain kita banyak kemungkinannya. Punya possibility yang luas. Jadi, kalau tadi yang pertama vocabulary itu kita gunakan sebagai alat untuk membuat argumen yang kedua ini kita gunakan vokabar ini untuk memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, oke, ini saya mau cerita sedikit aja ya. Jadi, waktu saya tesis ini di Amsterdam, yang mungkin ini agak tidak terlalu relatif dan landscape ya, tapi, again, jadi, the way of thinking, desain thinking-nya bisa kita pakai dimanapun ya, nggak cuma landscape, tapi dari graphic design, interior design, ya, apapun, architecture, dan planning. Nah, waktu itu, saya punya site di Skipol, di bandara di Belanda, itu di bagian tangannya sini, airport city, kita bilangnya itu aerotropolis, atau aeropolis, whatever you call it, jadi bagian land site dari airport, jadi bagian-bagian komersialnya. Nah, pertama kali saya langsung melihat raseit ini, saya melihat, oh, kayaknya masih banyak kemungkinan untuk ekspansi ini, bangunan-bangunan di situnya, masih ada, karena memang secara trafik pun, Amsterdam Skipol ini masih belum capai titik maksimal ya, artinya apa? Artinya bahwa ketika trafik yang naik, kebutuhan di lain situ juga naik, butuh parkir, butuh, tadi bisa train station, bus, hotel, komersial, dan segala macam yang sifatnya bisa dijual juga, jadi, tujuan waktu itu adalah melihat kemungkinan, seperti apa sih, in the future itu, kemungkinan dari membangun baru ya, dari bagian si tengah-tengah ini, si lenset ini, nah, kita lihat ini adalah kondisi existing ya, ini di area tadi ya, tengah-tengah situ ya, nah, saya, ketika saya lihat ini, saya tanpa mengetahui kebutuhan desain segala macam ya, kita punya asum sih, oke, kayaknya mungkin butuh dua kali lipat lah volume-nya dari yang udah dipunyai sekarang ya, contohnya, nah, kita melihat itu dengan beberapa kemungkinan desain ya, yang pertama mungkin, oh, mungkin kita bisa double the height ya, double the height of the existing building gitu ya, dengan nambah lantainya gitu ya, oh, bentuknya mungkin orang lebih akan seperti ini gitu ya, atau mungkin lainnya adalah kita bangun di lahan-lahan yang masih kosong, dengan volume yang sama, hasilnya orang lebih seperti ini, gitu ya, lalu mungkin dengan menggali atau going underground ya, bisa juga kan, salah satu kemungkinan development-nya seperti ini, atau kemungkinan lainnya mungkin membangun di atas jalan raya gitu ya, seperti bridge-bridge gitu, kan itu juga mungkin ya, bisa dilakukan, seperti ini, atau mungkin kalau misalnya kita asumsikan semua, kita hancurkan ya, kita demolish gitu ya, ini exercise, karena namanya juga exercise ya, belum tutup, nggak mungkin juga sih mereka ngajur semua, tapi ini adalah exercise gimana kita melihat the sense of space ya, tadi kalau misalnya kita bandingin sama yang sebelumnya ya, ini double size dengan menambah tadi warna merah, tapi kalau ini kita hancurkan semua dan kita bangun semua misalnya let's say densify gitu ya, densify di daerah terminal ya, akan seperti itu, atau bisa juga bentuknya kayak gini ya, bentuknya mungkin lebih ke village gitu ya, kayak cluster-cluster yang tersebar di daerah situ gitu, bisa juga, atau mungkin lebih pengennya void solid gitu ya, lebih banyak ruang-ruang di antara bangunan, itu juga bisa ya, atau mungkin ya kita open space ya, di tengah-tengah, tapi di pinggirannya mungkin lebih, densitnya lebih tinggi gitu ya, itu juga mungkin kan ya, nah jadi sebenarnya ini tuh adalah exercise kita dalam kita mendesain ya, jadi ada possibilities-possibilities lain yang kita aplikasikan dan kita bisa bayangkan nanti ketika nanti kita misalnya mendesain itu hasilnya seperti apa. Nah sebenarnya dari mana sih kepikiran hal-hal seperti ini ada, again itu dari vocabulary ya, jadi possibilities-possibilities ini kita dapatkan dari pengetahuan kita pribadi tentang apa yang kita lihat dan apa yang kita tahu. Nah ini contohnya ya, ini balik lagi yang tadi, ini untuk melihat ini adalah kondisi existing ya, yang sekarang, tapi kalau misalnya kita kupas ya, kita kupas itu bagian tengahnya kita ganti dengan urban fabric yang lain misalnya ya, dan kita ganti dengan urban fabricnya kota Amsterdam. Nah tadi ya, kita kupas, kita ganti semua, jadi kota Amsterdam kita pindahin ke sini gitu ya, oh kayaknya menarik juga nih, kan mungkin di Amsterdam juga kan, jadi kita bisa kebayangin skalanya seperti apa, terus volumenya seperti apa, sirkulasi seperti apa, dan sebagainya. Lalu kita coba kita kupas ya, kita kupas ganti dengan Valencia gitu ya, Valencia ini kan kalau kalian tahu ya, di Calatrava nih, salah satu bagian-bagian sini tuh, mereka banyak bangun di dalam tanah, di underground ya, wah menarik juga nih ya, mungkin di depan airport, sebenarnya kita nggak bisa lihat apa-apa ya, cuma bisa lihat warna biru ya, air gitu ya, tapi semua fungsinya, parkir, semua segala macam itu ada di bawah tanah, wah menarik juga gitu ya. Atau kita bisa ganti dengan Barcelona misalnya, masa-masa, kan Barcelona itu terkenal dengan superblocknya dia ya, 600 meter x 600 meter, kita masukin ke sini, jadinya seperti apa, skalanya seperti apa, efeknya kayak gimana, itu bisa kita bayangkan juga. Atau kita ganti dengan misalnya Bangkok ya, yang banyak mall-mallnya ya, kayak Jakarta ya, jadi pusat perbelanjaan yang satu masa bangunan itu sebesar itu ya, big building gitu, boom ya, massive gitu. Atau bisa juga kita ganti dengan Hong Kong misalnya, Hong Kong juga kan berkarakter ya, misalnya kita lihat ada super high, super tall building di depannya ya, lalu tapi di belakangnya kita leave it for green ya, itu Hong Kong banget ya, jadi ada bagian yang hijau banget, tapi ada bagian yang juga densify banget gitu. Atau mungkin Chicago misalnya, Chicago ini banyak open landscape-nya juga, banyak public park gitu ya, itu bisa kita jadikan. Dan makanya dari sini pun kita dengan kemampuan Photoshop ya, kita cuman bagian itu kita kupas aja, kita ganti sama Google Earth gitu ya, dan lagi kita tahu apa feelingnya seperti apa. Nah dari situ pun kita, mungkin kita bisa langsung explore ke bagian perspektifnya, human perspektifnya ya, dari kita lihat ini ya, wah ini Skipol plus Amsterdam ya, kalau lihat di sebelah kanan itu sebenarnya bandara, bandara yang tadi dilihat ya, Skipol, yang di kiri itu kota Amsterdam, jadi ini saya main Photoshop juga ya, jadi digabung nih antara Skipol dan kota Amsterdam. Lalu ini Skipol dan tadi ya, Valencia gitu ya, di Spain gitu ya, semuanya underground. atau ini Barcelona ya, tadi di kiri ini Skipol, di kanan ini Barcelona ya, tadi yang 600 meter, kalau mau dikiting aja 6 lantai gitu ya, jadi kelihatan lah feelingnya, desain feelingnya. Ini Chicago ya, tadi yang open landscape besar, terus green area gitu. Nah ini tadi Bangkok ya, Bangkok yang banyak bangunan mallnya besar gitu ya, massive building, atau Hong Kong ya, wah super tall building di depan terminal gitu kan, mungkin apa enggak ya gitu ya. Jadi, ini tadi adalah eksersis yang kita bisa pakai kalau misalnya kita tahu atau kita pernah lihat atau kita baca kota-kota yang tadi kita sebut ya, tadi Hong Kong, Bangkok, Chicago, kita dengan melihat itu, kita bisa tahu dan kita bisa aplikasikan bahwa, oh mungkin di site kita nanti, di konteks kita ini, bisa kita aplikasikan nih. jadi kemungkinan itu makin besar. Nah ini juga contoh ya, contoh waktu saya S2, ini tugas kuliah lah kurang lebih ini, kita mendesain bagian di Rotterdam ya, jadi bagian jalan ini, street dari utar sampai selatan ini, kita ditugaskan untuk mendesain bagian itu. Dan akhirnya, ya ini kurang lebih lah, kurang lebih hasil desainnya before after lah ya, jadi saya nggak pakai rendering atau apa, karena nggak bisa. Nggak jadi lebih banyak, karena lebih banyak sifatnya eksplorasi dan research ya. Nah jadi, waktu itu saya berpikiran bahwa, oke kayaknya ini, bagi si jalan raya ini, saya maunya jadiin shared space. Apa sih shared space itu? Shared space itu adalah area yang kita bisa gunakan secara bersama-sama untuk kendaraan, untuk manusia, untuk pedestrian ya, untuk sepeda, dan tempat jualan, segala macam. Jadi, itu yang apa ya, desain-desain feature yang saya waktu itu kedepankan. Pokoknya saya mau kayak gitu desainnya. Jadi, kalau lihat dari desainnya pun, kita lihat dari awal sampai akhir tuh, nggak ada tuh area parkir mobil, area di mana mobil, di mana pedestrian, jadi, nggak ada segregasi antara user tadi. Jadi, saya maunya, semua itu bersatu ya, di satu space yang sama. Nah, emang ada contohnya kayak gitu? itu seadalah di mana vocabulary kita berperan penting ya. Jadi, kita nggak cuma ngasih tahu bahwa ini tuh desain kita, tapi kita juga ngasih tahu bahwa ini tuh possible loh, ini tuh mungkin terjadi. Karena kita pernah lihat contohnya. Ini adalah beberapa contoh yang akhirnya saya tunjukkan ya, bahwa shared space itu bisa dilakukan, ya ada kelebihan kekurangannya, tapi dari se-example gitu, dan itu, dan it works ya, kalau kita lihat ini ya, jadi mobil, sepeda, orang, jalan-jalan itu di satu space yang sama. Itu juga yang, apa ya, tadi membuat vocabulary kosa-kata kita memperkuat argumen kita, atau membuat itu menjadi sesuatu yang possible. Nah, lalu ini juga, sama tuh, gak sekedar juga ya, waktu di S2 ya. Ini lagi-lagi di Belanda ya, ini kita desain waktu itu semacam, saya lupa waktu itu, kayak semacam office, apa, area ya, semacam commercial mixed use area gitu, dimana saya tengah, di bagian tengah-tengahnya ini pengennya ada landscape ya, landscape yang dijadikan, apa ya, semacam public area, dan itu juga salah satu desain yang, desain feature yang, yang saya kedepankan, yang saya jago-jagokan gitu ya. Akhirnya, tadi lah, jadi vocabulary itu untuk memperlihatkan bahwa ini tuh possible dan ini pernah dilakukan di tempat lain. Jadi, we show, we show example after the design. We believe ya, yang kita tahu bahwa itu akan, apa, we will work gitu lah. Nah, sebenarnya sih mungkin dari segi materi, ya, dari segi materi, sebenarnya dari saya cukup segitu aja, tapi mungkin ini sedikit ya, untuk melihat atau bagaimana sih caranya saya pribadi, dan mungkin teman-teman juga yang mau, apa, memperkaya kosa kata vocabulary adalah, salah satunya, nggak cuma dari ngeliat buku ya, nggak cuma dari ngeliat video, tapi juga dengan melihat sekitar ya, dengan melihat apa yang sudah ada di sekitar kita. Jadi, makanya kita harus, sebagai desainer, kita harusnya memanfaatkan traveling ini untuk, apa ya, untuk melihat konteks-konteks desain yang lain. Inilah yang mengilhami lah, sedikit bilang, berdirinya, Waze, atau mengilhami do not settle, itu hobi yang saya lakukan bersama teman saya, Chris, yang alhamdulillah sekarang udah jadi, mungkin bisa dibilang, penghasilan tambahan kami juga, gitu, secara pensial. Nah, do not settle ini, sebenarnya, awalnya adalah kegelisahan kita, atau mungkin sebenarnya, perasa penasaran kita lah, terhadap arsitektur ya, dulu kita sama-sama memulai di arsitektur gitu ya. Kalau teman-teman tahu, ini kan ini bangunannya BRK ya, BRK Inggris, di Copenhagen, ini namanya 8th House, emang desainnya terkenal banget, sangat, ya, bisa dibilang ini tuh, the godfather architecture lah, BRK ya, apalagi bangunan ini adalah salah satu bangunan ikonik ya, buat teman-teman desainer ya. Kalau memang salah satu alasannya adalah, bahwa bangunan ini tuh, mengedepankan publik ya, publik area, jadi kalau kita sebagai pengunjung ya, ke sana itu, kita bisa langsung, dari lantai dasar, lantai atas itu, kita bisa akses secara bebas, dengan adanya tadi ya, si infinity circulation itu. Kalau lihat yang sebelah kiri, itu kan ada koridor ya, semacam koridor, itulah koridor publik sebenarnya. Dan itu memang, waktu saya berkunjung ke sana pun, kayak, wah ini keren banget di bangunan, karena kita ngerasa, tujuan desain yang disampaikan oleh BRK itu, tersampaikan sekali di desainnya, karena kita sebagai pengunjung, sebagai pabrik, kita menikmati sekali bangunan itu. Tapi, percaya nggak percaya teman-teman, bahwa ternyata desain itulah yang membuat, apa ya, penghuni di daerah sini, atau penghuni di bangunan ini, menjadi sangat terganggu, karena inilah yang terjadi setiap hari, banyak pengunjung, banyak student, banyak arsitek desain yang datang ke bangunan ini, moto-moto, karena bangunan ini kan sebenarnya, fungsinya adalah untuk apartemen ya, jadi banyak sekali, orang-orang yang sangat terganggu, jadi kalau teman-temannya ke sana, kalau punya kesan-kesan, pasti banyak ngelihat tuh, poster-poster, dinding-dindingnya di tulisannya adalah, dilarang moto, dilarang video, terus hanya bisa berkunjung, jam sekian sampai jam sekian gitu ya, itu menarik sekali sih, karena saya pun sebagai pengunjung, waktu itu saya sempat kena marah juga, sama yang tinggal di situ, karena waktu itu saya banyak ambil video. Lalu ini juga ada contoh yang sama ya, di Beijing, ini bangunan Hezok and the Murong ya, di Olympics area situ, yang memang secara desain, ini keren banget, icon juga ya, sebagai waktu itu di arsitektur gitu ya, tapi waktu saya datang ke sana, yang saya sangat kecewa adalah, ya nggak cuma bangunan ini, banyak debunya ya, karena ya Beijingnya banyak polusi, dan segala macam, tapi memang masih kelihatan sangat cool gitu ya, tapi yang saya kecewa adalah, bahwa bangunan ini tuh, kita nggak akan pernah bisa megang, karena itu semua dipagerin tinggi, kalau masuk pun kalau ada event doang, jadi ada fakta-fakta yang sebenarnya kita nggak bisa lihat secara online ya, secara mungkin foto-foto yang kita lihat di Art Daily ya, atau di Pinterest gitu ya, atau di Instagram, itu mungkin ada sesuatu yang nggak bisa kita temukan, kalau kita datang berkunjung langsung, nah itulah yang menyelami, dunal setel ini lah, kenapa, kenapa kita pengen menyampaikan itu, jadi waktu itu kita punya ide adalah bahwa kita harus, memperlihatkan arsitektur as it is ya, as how people use it, bukan as a publication, karena sejauh ini yang kita lihat itu adalah, arsitektur dengan bangunan-bangunan yang, atau foto-foto yang betul-betulnya sempurna ya, desainnya keren, dan fotonya tuh fotografer yang profesional, tapi di Do Not Settle kita pengen lihat bahwa, ada sisi lain dari arsitektur yang, yang kita nggak bisa lihat kalau kita tidak berkunjung ke sana, dan itu juga memperkai vocabulary kita ya, dalam kita mendesain nantinya. Nah tadi ini pertanyaan Irfan ya, kenapa namanya Do Not Settle? Karena ini sebenarnya diambil dari quotes-nya Steve Jobs ya, dimana intinya adalah, kalau kamu belum nemuin apa yang kamu sukai, kamu harus keep looking, and Do Not Settle. Nah kita ambil Do Not Settle-nya aja, pakai hashtag biar agak funky gitu. Ya tadi ya, sudah dibilang bahwa, kita mulai pertama di Shanghai, dengan melihat, atau apa ya, mengganti lah, mengganti citra Shanghai, yang biasanya kelihatannya gini-gini aja ya, kalau kita lihat Google pun, gini-gini aja, kita akhirnya pengen melihat Shanghai dari sisi lain gitu ya, dari sisi, yang mungkin nggak pernah kelihatan sama orang. Nah dari situ kita akhirnya, presentasi di mana-mana gitu ya, kita bikin publikasi, dan akhirnya pun sampai bisa masuk sebagai salah satu cover magazine yang bekan banget waktu di Shanghai, time out Shanghai gitu, kita senang banget waktu itu. Dan inilah yang akhirnya kita membuat kita, oke kita kayaknya harus melihat arsitektur dari sisi yang lain, yaitu video. yang waktu itu kan kita cuma berfoto doang lagi, sekarang kita membuatkan video. Nah, saya skip bagian ini ya sekarang, karena mungkin udah terlalu lama, tapi yang paling penting adalah di sini, jadi kita, kalau mungkin kita teman-teman melihat arsitektur dari, perfect photos ya, dari ketika announcement of the completion ya, kita di Indonesia telah kita, mencoba melihat itu dari, di sisi yang lain, yaitu bagaimana actually ya, how actually people, how do people think about this building, benar-benar apa yang terjadi di lapangan gitu ya, makanya kalau teman-teman lihat video kita di YouTube ya, itu lebih banyak mungkin sifatnya pun bukan yang, apa ya, bukan yang, apa ya, mereview arsitektur secara, secara desain yang bagus banget, tapi lebih banyak ke usernya, seperti apa, lalu elemen desainnya, nah makanya di kita itu honest, fun, and short gitu ya, nah ini beberapa yang screenshot aja, dari YouTube kita, kalau teman-teman punya waktu, silahkan nonton, kita selalu melihat juga ya, jadi bangunan itu, nggak secara bangunannya, tapi secara konteksnya seperti apa, ini secara konteksnya nggak paling juga dilihat ya, kalau kita lihat bangunan arsitektur ya, pasti cuma melihat bangunannya doang, tanpa melihat di bangunan, atau konteksnya sekitarnya gitu ya, lalu material juga kita selalu, pegang-pegang gitu ya, tapi mungkin sekarang COVID agak susah ya, melakukan hal ini ya, lalu kita pakai sketch juga, karena dia lebih cepat untuk explain ya, lebih mudah untuk disampaikan, kita interview, of course ini hal yang harus kita lakukan, adalah interview orang, kalau kita berkunjung ke suatu desainnya, nggak cuma arsitektur, oh sorry, arsitektur, tapi juga landscape, atau urban design, kita harus berbicara dengan usernya, itu sendiri, nah ini beberapa screenshot aja lah, nah jadi alhamdulillah, sampai sekarang pun kita udah bekerjasama, banyak sekali dengan beberapa institusi, institusi yang kita waktu itu, idolain banget ya, kayak MVRD itu waktu saya kuliah, saya aduh, pengen banget kerja di sana gitu ya, tapi akhirnya ternyata mereka meng-hire kita, untuk ngeliput bangunan mereka di China, kita terbang dari Belanda ke China, langsung ya, di sponsor your MVR review, supaya kita review orang mereka, jadi it's a nice surprise gitu ya, karena sebenarnya kita di awal pun, kita nggak berusaha untuk sampai ke sana, tapi sampai sekarang Alhamdulillah, udah banyak yang melihat arsitektur dari sisi yang berbeda, seperti kita gitu ya, dan itu juga yang mungkin teman-teman di sini, sebagai desainer, bisa lakukan juga, bahwa untuk memperkai vocabulary, untuk memperkai kosa kata, adalah kita harus melihat konteks desain secara langsung, kita melihat datang ke taman kota, kita datang ke bangunan yang kita suka, atau yang kita benci bahkan ya, atau datang ke traveling ke kota-kota lain, melihat bagaimana desain, atau urban desain itu, berpengaruh terhadap user ini di kota tersebut, jadi ya itulah, mungkin pesan terakhirnya adalah, sering-sering aja jalan-jalan, dan kalau jalan-jalan, jangan cuma melihat makanan aja, tapi lihat juga kota desainnya, bangunannya seperti apa, dan urban dan landscape-nya seperti apa, oke gitu aja mungkin ya dari saya, silahkan kalau ada pertanyaan, atau diskusi, saya sangat terbuka untuk, ya bercerita lebih lagi, terima kasih teman-teman, Irvan saya kembalikan ke Anda. Terima kasih Wahyu, presentasinya menarik sekali, sangat refreshing juga, jadi tadi disebutkan, di awal memang branding itu sangat penting, kemudian proses desain tersebut, sebenarnya tidak harus selalu, step by step dari textbook, seperti bisa loncat ke hipotesis, atau sintesis, kemudian balik lagi ke analisis, seperti itu, memang itu juga kita belajar, di kuliahan itu selalu, selalu ada proses-proses seperti itu, tapi pada realita, kita selalu, apa ya, acak-acak di situ gitu ya, main pada itu, kemudian juga tadi disebutkan, Hama Wahyu, bahwa di, apa ya, desain, vocabularis itu, banyak ini ya, possibility sih, sebenarnya kalau melihat, apa yang dilakukan Wahyu, dari apa tadi, yang saya lihat dari, airport Amsterdam tadi, itu terlihat sangat simple gitu ya, mengutak-atik bangunan, dan apa ya, referensi-referensi dari, apa yang sudah terbentuk gitu, dan possibility-possibility yang, tapi dengan hal itu, sebenarnya yang jadi, tech wing, yang saya lihat itu kayak, kalau kita tidak tahu dari, apa yang kayak Chicago, atau Barcelona, Superblock, dan lain-lain seperti itu, kita mungkin sangat sulit untuk, untuk apa ya, apa, come up with that idea gitu kan, jadi memang benar-benar, desain vocabulari ini sangat, apa ya, depends on your curiosity, depends on your, apa ya, sama, depends on your experience juga gitu ya, jadi memang benar-benar, kosa kata itu, vocabulari itu harus dibangun, pelan-pelan, sampai pada akhirnya, kita memiliki referensi yang, apa ya, cukup dan bisa, dijustifikasi, kepada klien, atau kepada orang-orang, gitu ya, cuman tadi tadi ada yang menarik, saya pengen, mungkin sambil nunggu teman-teman, yang ingin bertanya di sini, ada yang menarik tadi, kalau tadi, Wahyu sempat, bilang, kalau di western itu, dia ada Rushmore, sama Titanic, sampai pink, apa, Blackpink juga ya, ada contohnya di situ empat ya, cuman, kosa kata saya ya gitu, dengan pengalaman saya, waktu kerja di proyek-proyek Cina, gitu ya, karena mereka selalu, simbolisasi nomor, dengan kemampuan mereka, gitu kan, kayak, nomor delapan gitu, luckiness gitu, tapi, yang sangat berbeda dengan western tadi, yang disebutkan Wahyu, nomor empat itu, buat mereka itu death, jadi apapun yang saya desain itu, itu semua gak bisa, gak bisa diaplikasikan gitu, buat mereka, karena mereka kemampuan, empat itu, kematian, dan gak kematian, seperti itu, tapi, it's interesting gitu, jadi, banyak desain vocabulary, kalau mungkin di western, kita bisa pakai itu, tapi di, apa, di east, di China, seperti itu, gak bisa pakai, seperti itu, apa, mungkin Wahyu juga pernah, ada pengalaman, untuk mendesain di China, tapi itu, itu bener banget ya, sebenarnya, angka empat ya, memang di, di culture China itu, sesuatu yang jelek lah ya, tapi, lagi ya, tadi kalau kita balik ke, ke konteks yang tadi, empat itu ya, itu kan sebenarnya, itu lebih banyak ke apa, yang kita percayai ya, bukan ke, sesamuan, yang bukan, bukan ke orang lain, tapi lebih ke, oke, kita punya kesimpulan, ini, regardless ya, ini mungkin, bukan hanya yang tadi, tapi, kesimpulan lah, kita punya, kita punya, kita punya, setelah kepercayaan, gimana, kepercayaan ini, kita bisa, kita bisa kuatkan lagi, dengan bukti-bukti yang udah ada, nah itu sebenarnya, yang tadi ya, yang, yang Blackpink gitu lah ya, bisa dibilang, tapi itu ya, of course, kita nggak mungkin, sebagai desainer, kita nggak mungkin, ngeliatin ke klien kita ya, ini Blackpink, ini empat gitu, nggak mungkin, cuman, cara proses dari pikiran, adalah seperti itu, jadi kita maju dulu, lalu kita, traceback sedikit, untuk membuktikan, kepercayaan kita, kalau ngomongin, Cina sebenarnya lucu banget, kita pernah, ada pengalaman seru ya, waktu, waktu kita di, ngedesain, satu kawasan ya, di Cina waktu itu, waktu saya masih kerja di Shanghai, kita ada satu, ini ya, ada satu assignment ya, assignment, project, kita, mendesain satu kawasan, mixed use, waktu itu mixed use building, waktu itu kita, memang skopnya, masih master planning lah, masih, masih skala besar ya, jadi waktu itu, kita bikin semacam, kayak, kompleks bangunan, yang bentuknya tuh kayak, gimana ya, jadi ini ada, ada satu, satu bangunan, satu bangunan, satu bangunan gitu ya, terus dihubungkan dengan, jembatan, atau kayak landscape, yang bentuknya, kayak, apa, kayak zigzag gitu loh, karena kita waktu itu, prinsipnya adalah kita pengennya, bangunan ini tuh, harus, berintegrasi dengan landscape, terus sirkulasinya, biar tidak terlalu membosankan ya, kita, kita buat agak, agak, apa, zigzag, dan crossing each other gitu ya, sehingga ada, ada program dan segala macem, nah kita tuh jelasin semua itu ke klien, kita tuh jelasin kayak, wah ini ada design thinking yang sangat kuat, bla 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 gitu ya, wah ada, ada, ada strategi segala macem komersial, tapi, pada saat kita presentasi, kliennya itu bilang gini, kayaknya kita gak suka deh, dengan desainnya, can you go back to us in one week, and come up with a new design gitu ya, dia bilang kayak gitu, wah, kita, kita, waktu itu kecewa banget sebenernya sama kita ya, kayak, wah, kita udah desain, susah nih, udah bagus banget, dan kita semuanya suka, tapi kliennya gak suka, wah sedih banget nih gitu ya, akhirnya, waktu itu bos, bos saya punya, strategi yang bagus, oke, guys, jangan khawatir about it, kita akan come up, with the same design, next week gitu ya, dan akhirnya bener, tahun seminggu-seminggu setelahnya, presentasi lagi, desainnya sama persis, cuman, message-nya beda, message-nya tuh gini, oke, ini bangunan ini, bangunan ini, bangunan ini, ada, apa, sirkulasinya gitu ya, dan ini adalah, dragon, wah, ke lainnya langsung, oke, kita setuju, kita setuju dengan desainnya, dan kita, kita langsung kayak, wah, jadi itu sebenernya, itu juga ya, gak cuman, konteks, tapi juga ternyata, cara penyampaian juga, tadi ya, ada yang Irfan bilang, ada culture yang, yang bisa, apa ya, yang bisa mempengaruhi juga keputusan sebenernya, jadi, meskipun tadi kita bilang, yang empat itu, buat kita, kepercayaan kita bagus, tapi ternyata buat klien, enggak, gitu ya, jadi, mungkin perlu dilihat dari dua sisi, sih. Menarik sekali ya, sebenernya, kalau ngeliat dari, itu pengalaman seperti itu, biasanya klien ini kan sangat, intuitif ya, saya juga, sebenernya, sebagai desainer, juga kita juga, banyak feelings, dan intuitif seperti itu kan, kita tahu yang mana kita gak suka, kita tahu yang mana, itu yang paling susah sih, mungkin untuk, apa ya, ketemu dengan klien seperti itu, cuman, respect buat bosnya Wahyu itu, yang berani untuk, tidak mengganti desain, dan ganti narasi dari desain tersebut, itu menarik sih, story yang menarik. ini ada pertanyaan Wahyu dari Tessa, katanya, tadi Tessa sempat ngeliat gambar, duo galeri di, apa ya, di Pasad Anikom, itu mau cerita apa ya, aduh, aduh, terima kasih, terima kasih, Mas Tessa pertanyaannya, ya sebenernya itu ada, ini lah, ada sedikit cerita, tapi, oke mungkin di-share aja, sedikit ya kali ya, sambil mungkin teman-teman yang mau, diskusi lebih lanjut lagi, kita masih, eh saya masih share screen dulu ya, lupa, share screen dulu, jadi, wah nice banget matanya ya, Mas Tessa, terima kasih, Mbak Tessa, oh Mbak Tessa, oke sorry Mbak Tessa, terima kasih pertanyaannya, jadi tadi sebenernya, bagian duo ya, di Singapura, oke, nah ini jadi sebenernya, tapi ya, kembali ke, kegelisahan kita, ini sebenernya tadi ceritanya, sebenernya masih tentang Donald Settle, masih tentang gimana kita, come up gitu ya, dengan ide kita yang, akhirnya kita keluarkan, konten yang seperti ini, gitu ya, jadi ini adalah kegelisahan kita ya, sebagai arsitek ya, sebagai desainer ya, kita selalu melihat, bangunan itu dengan, yang tadi ya, yang bentuknya itu sempurna ya, ini kan ketika mereka, rilis ya, rilis proyek, atau rilis, publikasi pertama, dalam tanda kutip, itu pasti bentuknya kan, yang keren banget ya, ini juga di Singapura, di duo-duo ini ya, ini Burau Oleh, yang, ya tadilah, salah satu yang, ya bisa dibilang, masterpiece-nya juga lah, dari Burau Oleh ya, nah pada waktu, dia, rilis proyek ini ya, ini ingat banget, waktu itu di Dizing ya, ini adalah press, press release-nya, beliau ya, si Burau Oleh ini, WC-clin ini ya, jadi dia, dari, press screening-nya ini, press release-nya ini, nggak perlu dibaca teman-teman, nggak perlu dibaca salah satu, ini kita bisa lihat, bahwa dia itu, sebenarnya mengedepankan, kata-kata yang, menjual banget nih ya, seperti ini ya, ini pertamanya, engage space, running city, civic, inclusus ya, terus, social connectivity, urban space, pedestrian, civic space, circulation, jadi, banyak sekali, kata-kata, atau, promise-promise, yang, 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 yang dia keluarkan, bahwa, bangunan ini, akan menjadi sebuah, area publik, yang sangat menyenangkan ya, plaza, terus, commercial activity, gitu kan, makanya kita lihat juga, kata-katanya dia yang, mengedepankan tadi ya, pedestrian, urban area, dan segala macam, nah, tapi, pas udah jadi, ini kan waktu dia, release-release ini, sebelum jadi ya, sebelum, sebelum, dikonstruksi bahkan kayaknya, tapi pas udah selesai dikonstruksi, sudah jadi, apa yang terjadi ini adalah, foto-foto yang kita lihat, pertama kali, di internet, ya, kita lihat, oke, bangunannya keren, tapi, mana, mana yang tadi dibilang banyak, pedestrian, green space, apa, public specific area, yang bisa dipakai banyak orang, gitu ya, gak ada foto orang satupun, di halaman ini, oke, sebenarnya ada sih, sebenarnya satu ya, warna merah ini, kecil, tapi ya, itu gak bisa di justifikasi lah, sebenarnya, karena, kita makanya, dengar lagi, what about all the people talk, where are the people, mana, usernya itu mana, gitu, kita gak mau melihat, cuma bangunannya doang, tapi kita pengen lihat, apa yang, reaksi dari user, tersebut, gitu ya, dari user dari bangunan ini, gitu ya, makanya tadi yang kita bilang adalah, bahwa, peran kita di Dunel Setel adalah, biasanya kita, biasanya kan memang, asetektur itu stop di sini ya, di announcement of completion, perfect photos, that's it, gitu ya, end of attention, itu selesai, biasanya di situ, tapi di Dunel Setel kita pengen melihat lagi, ada formula baru, melihat asetektur dari segi usernya, dari segi bagaimana, user itu, atau orang itu, menggunakan space, gitu, jadi, itu sebenarnya bagian dari story aja, Mbak Tessa, tadi melihat, duo itu, sebenarnya gak ada, yang spesifik, lebih cuman ke, ya, gimana lebih ini aja lah, lebih melihat contoh yang, yang sudah kita lakukan gitu ya, untuk di Dunel Setel. Iya, makasih Wahyu, jawabannya mudah-mudahan Mbak Tessa, apa, kuas dengan pertanyaannya, jawabannya, sorry, tapi saya juga pengen nyambung sama, apa yang dibilang Wahyu tadi, sebenarnya kalau, apa ya, mungkin karena branding dan, apa ya, marketing gitu ya, sebenarnya kalau dari kerasaan teman-teman landscape, kadang-kadang saya diskusi sama teman-teman, yang praktisi di landscape gitu ya, kadang-kadang arsitektur itu, menjual arsitekturnya, dengan, dengan berbicara tentang public space-nya, tentang greenery-nya, bukan tentang arsitektur tersebut, jadi kadang-kadang kita ngerasa gelisah juga gitu kan, what is this gitu kan, apakah arsitekturnya, tapi mereka menjualnya disitunya gitu, saya sempat, saya sempat ke duo tersebut, emang memang, daerah itu emang ada landscape-nya gitu, emang sepi dan sangat artificial juga, sedikit apa ya, minikert ya, minikert. Oh gitu ya? Iya, iya, tapi memang, memang orang bisa jalan-jalan, tapi itu bukan tempat yang sangat ramai, dan bukan tempat yang sangat hype gitu lah, intinya seperti itu. Oke, thank you. Mungkin Wahi mau nambahin? Oh enggak, enggak sih. Ini ada pertanyaan lagi nih, dari Ronaldo Mahendra, ini pemain bola. Terima kasih Mas Ronaldo Mahendra, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin saya bacain ya, saya tertarik dengan slide tadi yang share street, atau bisa digunakan oleh pengendara dan pedestrian, bagaimana jika desain tersebut diterapkan di Indonesia, apakah ada poin penting lagi yang harus ditambahkan, untuk mengaplikasikan desain tersebut, dan bagaimana dari segi keamanan, baik dari perjalanan kaki maupun pengendara. terima kasih Mas Ronaldo Mahendra. Saya coba share screen lagi mungkin ya, biar kita tahu apa yang kita bahas, mungkin buat tempat yang enggak sempat ngeliat. Jadi, itu namanya mungkin bukan share street ya, lebih banyak dikenal dengan share space. jadi kalau bagian, bagian tadi, kebanyakan nih slide ini. Oke, ini ya. Oops, sorry. Nah ini. Jadi ini sebenarnya salah satu yang mungkin, jadi waktu saya, waktu jaman kuliah saya sih, salah satu contoh yang sering dipakai lah, sama orang-orang, atau sama student-student ya, untuk mengjustifikasi desain mereka. Jadi sebenarnya share space ini, sangat common lah, atau bisa dibilang, salah satu, bukan yang spesial lagi di Eropa sana ya, jadi banyak area-area yang dipakai untuk, dijadikan share space. Nah, sebenarnya konsep utamanya adalah, sebenarnya, kalau teman-teman, mungkin boleh, kalau mau baca ya, lebih dalam lagi, jadi historinya dulu, share space ini, dibentuk, karena adalah isu keamanan. Jadi dulu itu, ada satu street, waktu itu, saya lupa di mana kotanya, jadi di intersection itu, di tepat di bagian intersection itu, sering terjadi kecelakaan. Jadi, kecelakaan sepeda, mobil gitu ya, pada streetnya itu sering terjadi di situ. Nah, akhirnya, ada satu desainer, wali kotanya juga termasuk, bagian dari situnya, yang mengidekan itu, kita ganti, semua di situ, bukan dengan stop lampu merah gitu ya, tapi dengan yang namanya shared space. Dan, ternyata terbukti bahwa dengan shared space itu, kecelakaan, tiket kecelakaan itu jauh lebih kecil, dibanding ketika, menggunakan red light secara normal ya. Kenapa? Karena sebenarnya gini, kalau kita ngomong shared space, nggak cuma pedestrian ya, nggak cuma sepeda, tapi, secara tidak langsung, kita sebagai pengendaraan mobil, kita akan lebih hati-hati. Karena, kita tahu bahwa di daerah situ, di space itu, kita, melihat bahwa, kita nggak cuma mobil saja, tapi ada, ada pedestrian juga, ada, ada sepeda juga, ada yang jualan juga, ada motor juga, mungkin kalau di Indonesia ya. Jadi, memang secara psikologi itu, ternyata, berpengaruh terhadap, cara kita menyetir ya, atau cara kita bersepeda. Saya pun, waktu saya kuliah di Banda pun, saya sering melihat space seperti ini ya, di D&H itu, paling terkenal, mungkin salah satunya itu, salah satu interseksi terbesar di D&H ya, itu ada mobil, bisa sepeda, bisa sejalan kaki, dan ada juga tram, bayangin, ada tram juga di shared space itu. Itu namanya, stud house ya, kalau kalian melihat di D&H itu, di depan, di depan bangunannya si Richard Mayer itu, ada space yang sebesar itu, yang itu shared space semua. Dan itu memang, sampai sekarang, selama setengah-setengah sana, memang tidak ada tuh, kejadian kecelakaan, tabrak segala macam, karena secara psikologi kita, ketika kita melewati di D&H itu, kita lebih hati-hati, kita lebih lihat kanan-kiri, kita lebih sadar bahwa space itu, bukan punya kita sendiri, tapi itu shared ya. Nah, kalau dari segi desainnya, seperti apa sih, elemen-elemen yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah sebenarnya paving-nya, itu permukaan dasarnya itu tidak, kayaknya harus ada beberapa spesifikasi, spesifikasi yang, di mana itu, bisa membuat, perjalanan kaki, sepeda, mobil itu menjadi lebih pelan ya. Kayaknya, setahu saya sih mungkin, tidak boleh ada perbedaan material ya. Jadi, kalau lihat di contohnya di sini pun, mungkin kita melihatnya, semua itu materialnya sama ya, levelnya sama. Itu juga salah satu, elemen desainnya. Jadi, semua itu harus satu level, tidak ada pergantian material. Itu, secara teknis-kisian ya. Tapi, kalau di aplikasi yang di Indonesia, sebenarnya saya nggak tahu, apakah ada contohnya apa belum ya. tapi mungkin, kalau di sana bisa ya, kenapa di sini juga nggak bisa gitu. Menurut saya sih, kayak misalnya, kalau kita ngomongin beraga ya, kalau di Bandung, misalnya, beraga itu bisa jadi salah satu contoh, kalau misalnya memang, didesain atau mau dibuat seperti itu. Memang bisa mobil, bisa sepeda, bisa jalan kaki. Tapi memang kan, di beraga kan masih ada perbedaan level, perbedaan material, itu yang masih mungkin harus kita, ini ya, harus kita lihat lagi seperti apa gitu. Di, di kota Tua Semarang juga, salah satunya itu, shared space loh ya. Kalau siang, itu kan kalau siang-siang ya, ketika masih, mobil bisa lewat itu, mereka itu act as a shared space. Kadang di beberapa titik ya, di, di sepanjang jalan kota Tua Semarang itu, mobil bisa lewat, bisa lewat sepeda, nyeberang-nyeberang kiri kanan, naik beca, atau jalan kaki gitu, itu semua bisa dilakukan. Jadi, mungkin, ya bisa kita lakukan juga, kalau misalnya ada persyaratan-persyaratan tertentu, yang mungkin misalnya satu persyaratannya, trafik mobilnya tidak boleh tinggi gitu ya, atau, atau, ya, nggak boleh di jalan arteri, misalnya seperti itu. Itu, mungkin itu lebih, kita bisa lihat lagi, itu detail seperti apa. Cuman, kalau menurut saya sih, why not bisa diaplikasikan di Indonesia. Ya, itu aja mungkin, semoga, semoga menjawab ya, Mas, tadi siapa Mas, Ronaldo ya? Ya, ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi, tapi saya pernah dengar juga, why, tentang, oh, Shared Space ini ya, kalau nggak salah, kita pernah ada talk juga dari, Happy, Happy pernah sekolah di Chicago gitu ya, dia juga sempat studi tentang material dan surface, meskipun satu level, itu tuh, secara psikologi, kalau kita mengganti materialnya, orang di situ udah nggak smoking lagi gitu loh, atau orang nggak jalan di area situ lagi, itu tergantung sama material. Tapi, saya juga quite, apa ya, sangat fascinated gitu ya, sama, sama ide dengan Shared Space ini sebenarnya. Dari psikologi itu lebih, apa ya, menghindarkan dari, apa ya, kayak, tabrakan dan lain-lain, kecuali itu di highway, di Shared Space, nggak mungkin kan, seperti itu tadi. Tapi, di Indonesia, di Indonesia Shared Space itu, bisa jadi itu lebih mungkin, karena kalau kita lihat ya, kalau kita nyebrang, kita udah nggak butuh traffic light lagi gitu, udah nggak butuh lampu merah, dan lain-lain, itu sebenarnya semua orang itu sebenarnya berhati-hati, dan apa ya, lebih punya awareness seperti itu. Tapi, entahlah, mungkin perlu ada, sort of, apa ya, research yang lebih, lebih dalam lagi tentang itu. Alright, ada pertanyaan lagi, dari Heranis Fari. Komparatif studi dengan case, Eropa apakah bisa diterapkan di Indonesia, dengan segala kompleksitas, perbedaan budaya, dalam batas apa saja, studi ini bisa diambil dan diterapkan. Oke, terima kasih, Mbak Hera. Ya, wah, kalau menurut saya sih, sebenarnya, back to, apa yang kita komparasikan ya, itu, kembali lagi, apa yang nantinya konteksnya, sesuai dengan, bisa dipakai apa, nggak gitu. Karena memang, secara culture kita beda ya. Kalau ngomongin, share space tadi, memang meskipun, kita culture beda, tapi menurut kita, menurut saya, itu bisa diaplikasikan di Indonesia. Jadi, kayaknya sih, nggak ada perbedaan, apa, apa, batas yang sangat kuat ya, untuk, untuk dipakai, gitu, untuk mengambil komparatif studi ya. Karena tadi, again, fungsinya apa komparatif, komparatif studi itu, apakah untuk membuat argumen, atau untuk misalnya, memberi, yang ngasih contoh gitu ya, itu tergantung juga gitu ya. Kalau misalnya kita, misalnya saya, sekarang, sekarang saya kebetulan, pekerjaan saya, banyak juga melakukan, apa, planning di Asia, di kota-kota, ya mungkin nggak di Indonesia, tapi mungkin di India, di Kuala Lumpur, gitu ya, yang sifatnya Asia. Tapi kita selalu pakai, kadang, kita selalu pakai, komparatif studi di Eropa, untuk mengambil hal-hal, yang kita bisa jadikan contoh juga ya. Tadi, seperti misalnya, high speed rail station ya, yang ada, di Eropa itu, semua train station itu, integrated dengan airport, semua, hampir semua lah, di Amsterdam, di Frankfurt, di Paris ya, semua itu ada integrasi dengan train station, tapi di Indonesia, di Cina, di Asia itu, tidak terjadi di situ. Nah, makanya sebenarnya mungkin, yang kita bisa ambil itu adalah, bukan hanya kulturnya, tapi juga secara, secara kuantitif ya, secara mungkin dari trafiknya, secara, dari kualitatifnya seperti apa gitu. Jadi, ada mungkin beberapa hal yang nggak bisa kita ambil, tapi secara jeneral sih, kalau misalnya kita percaya, itu bisa diaplikasikan Indonesia, ya boleh enak gitu. Itu sih, ya jadi, ini lah, itu tergantung-tergantung konteks yang lain, seperti apa. Oke, terima kasih, mudah-mudahan jawabannya memuaskan, buat Herani Spari. Oke, kita ada dua pertanyaan lagi, mungkin yang lain masih bisa boleh nanya, ini dari Rahmi, mungkin ini panjang loh, Rahmi mungkin mau sambil ini, apa, bisa di ngobrol di sini, nggak apa-apa, diskusi. Kalau misalnya, oke, ya. Ya, halo. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Pagi, deng. Pagi menuju siang. Ya, aku mau nanya buat, apa namanya, dari Mas Wahyu, setelah jalan-jalan ke berbagai macam tempat, pernah nemuin tempat yang berhubung, kalau dikomparatifkan dengan sejarah literatur yang ada di area tersebut, nggak ya. Maksudnya, ya kalau misalnya memang ada pengetahuan ke sana, gitu ya, maksud saya, kalau misalnya menemukan kira-kira itu di area mana, sama satu lagi, untuk tulis saya, tertarik sama tulisannya Mas Wahyu yang di Art Daily, itu metode penulisannya gimana ya, apakah Mas Wahyu pernah mengikuti pelatihan jurnalistik, atau seperti apa gitu, gitu sih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahmi. Pertanyaan pertama, sebenarnya agak, masih agak bingung nih aku, jadi pertanyaan adalah, apakah pernah ketika kita berkunjung ke suatu tempat, kita tahu sejarahnya gitu ya, apa gimana sih? Bukan, jadi kayak misalnya, terhubung dengan sejarah literatur yang ada di area tersebut, kayak misalnya kalau misalnya di, sebenarnya ini sangat spesifik sih ya, maksudnya kalau bisa, saya contohkan kayak misalnya, menghubungkan Jakarta sama sejarah literatur yang ada di Jakarta, misalnya tentang tulisan-tulisan dari RAM, misalnya mendiskusikan area tersebut seperti apa, atau misalnya kalau di Eropa, mungkin ke Shakespeare, atau semacamnya kayak gitu, Mas. Oh, ketika berkunjung gitu ya berarti. Iya. Sebenarnya gak gini sih, gak pernah sih. Maksudnya, kadang berkunjung itu, kalau misalnya, kalau di, objektifnya don't settle tuh adalah, kadang, reaksi pertama kita sebagai pengunjung itu, lebih, lebih genuine ya, dibanding ketika kita memplankan sesuatu sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kita misalnya, misalnya kita, cobanya ya, kita waktu itu mau ngeliput bangunan library gitu ya, di Cina gitu ya. Terus kita bilang, kita mesti bikin ini kan yang skrip dulu nih, atau kita mesti research dulu gak nih sebelumnya, untuk ngeliat gimana caranya, bangunannya dibangun, terus di sana seperti apa. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk tidak melakukan itu, karena kita yakin bahwa, impresi pertama kita ketika melipungan itu, akan lebih, lebih genuine ya, akan lebih pure lah, lebih murni ketika kita ngeliat itu langsung pertama kali, karena first time comes only once ya, jadi itu yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin gitu, impresi pertama tanpa melihat embel-embel dari sana sini. Nah baru biasanya, setelah itu kita cari tahu tuh, ketika kita udah liat, barulah ketika kita ada pertanyaan yang kita muncul, baru kita cari tahu lah, tadi ya, referensi dari literaturnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, lalu tulisan orang lain seperti apa, baru kita mengkaitkan dengan apa yang baru kita lihat. Jadi, tadi sebenarnya itu juga agak-agak mirip dengan tadi ya, sintesis yang pertama, kita loncat dulu, tanpa melihat analisis, baru kita mundur sedikit, untuk melihat kebenaran apa yang kita lihat gitu sih. Sebenarnya kalau dari itu. Sebenarnya menjawab ya. mau menanggapi, tapi kalau misalnya impresi pertama itu kan berarti, tergantung dengan apa yang kita miliki kan, maksudnya pengetahuan latar belakang kita, terus pengetahuan kita juga gitu, jadi mungkin impresi antara misalnya Mas Wahyu dengan partner gitu ya, pasti beda gitu ya berarti. Iya benar, benar, itu sebenarnya yang jadi udah juga sih, karena saya kan sama Chris ini kan orang Belgia ya, tapi dia orang Belgia, tapi tinggalnya di Cina gitu, di Hong Kong. Sebenarnya saya orang Asia, tapi tempat itu tinggal di Belanda. Jadi sebenarnya ada semacam cultural cross yang sangat beda gitu, antara perspektif saya dan perspektif teman saya ini ya, teman saya si Chris ini gitu. Jadi, itu sebenarnya justru jadi diskusi ketika kita datang kebangunan gitu. Bahwa kayaknya kalau di Indonesia itu nggak akan mungkin kayak gini deh, kayaknya ini tuh ruang terbuka, ijo seperti ini nggak akan ada yang duduk gitu. Tapi kenapa di sini ada yang duduk? Karena oh ada faktor-faktor lain, shape, blablabla gitu. Jadi itu jadinya sesuatu yang kita bisa kompromikan ketika kita melihat itu yang pertama kali gitu. Jadi, ya tapi benar ya, memang impresi pertama itu bergantung kepada impresi-impresi sebelumnya, vocabulary kita. Jadi makanya mulai sekarang sih kita emang harus sering baca, nonton, berkunjung, dan main sebenarnya. Main, lebih banyak main. Itu sih. Terus pertanyaan kedua ya, Mbak Rahmi, mengenai tulisan, waduh ini saya flattered banget, karena jujur ya, saya tuh paling benci bikin report kalau bagian kerja ya. Kan kalau sekarang kalau kerja kan pasti ada, kita research, design, blablabla, kalau kita bikin report, kita bikin report itu adalah bagian yang paling saya benci, karena itu nulis banyak yang, bisa dibilang mengulang kata yang kita udah pernah lakukan gitu, itu sebenarnya itu bagian yang sangat susah. Itu tuh susah banget dilatihnya, dan saya jujur sampai sekarang, saya masih belajar banget cara menulis yang baik, nggak cuma dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun kayak masih belajar lah. Tapi kalau di Akda Eli memang, saya lebih banyak diskusi sama Chris ya, karena Chris lebih, dia lebih apa ya, bisa dibilang kekuatan dia di oral gitu ya, lebih banyak, eh di tulisan, jadi banyak-banyak ininya sih, banyak belajar dari partner juga. Dan sebenarnya, mungkin salah satu, ini juga lah, salah satu trip juga mungkin ya, banyak baca sih mungkin ya, apalagi kalau Akda Eli kan lucunya ya sebenarnya, mungkin bukan lucunya lah, uniknya dari profesi kita sebagai desainer ya, kita tuh membuat tulisan itu kadang, kadang bukan berdasarkan, kuantitatif ya, tapi kualitatif gitu. Jadi kadang, apa ya, bentuk tulisan itu bukan deskriptif, tapi naratif gitu ya, dan itu sebenarnya yang jadi seni dalam profesi kita sebagai desainer ya. Naratif itu, kadang sifatnya itu lebih banyak yang, bukan, apa ya tadi ya, bukan bentuknya mengutarakan apa yang kita lihat, tapi lebih banyak yang menceritakan kembali apa yang kita rasakan. Jadi itu juga mungkin lebih banyak nonton drama, Netflix gitu ya, itu juga jadi melatih kita untuk melakukan tulisan secara naratif gitu sih, banyaknya. Semoga menjawab ya Mbak Rahmi. Makasih Mas Wahyu. Iya, sama-sama. Makasih Mbak Rahmi, pertanyaannya sangat detail ya, sangat bagus, juga mudah-mudahan terjawab dari jawaban Wahyu. Wahyu, ada pertanyaan terakhir dari Mas Pratito Arafat, katanya, tertarik dengan branding design, ketika dibahas tentang bagaimana seorang arsitek Jepang punya ciri khas khusus, yang mudah dikenali, agaknya ini banyak dipakai oleh star-kitek atau designer terkemuka lain, punya penciri. Sejauh mana menurut Mas Wahyu, branding atau penciri pribadi ini menjadi esensial. Mungkin terutama untuk projek-projek lanskap, kadang-kadang suatu projek itu sangat side-spesifik, sehingga kadang memaksakan ciri-ciri, terutama konsep-konsep, berhubungan dengan bentuk, menjadi agak sulit, dan terkesan agak memaksakan ego. Kalau ini sih diskusi yang nggak ada habisnya Mas Pratito, karena memang kita nggak bisa pungkiri ya, bahwa desainer itu punya, atau salah satu profesi yang egonya itu tinggi. Kita punya, kita selalu ingin punya independensi sendiri, kita selalu ingin punya pemikiran sendiri terhadap suatu masalah desain. Dan sebenarnya ya tadi benar ya, yang penciri itu memang banyak dipakai sama arsitek-arsitek ternama ya, arsitek-starquitek ya, karena kenapa mereka starquitek? Karena mereka punya penciri khusus gitu kan, sebenarnya egg and chicken juga sebenarnya. Jadi, tapi ya kalau kita bisa, kalau kita bisa ngomongin logika ya, ya starquitek di dunia ada berapa sih? Nggak nyampe ada seratus lah, paling ada beberapa doang yang punya benar-benar ciri yang khusus banget gitu ya, yang bisa kelihatan langsung dari bangunannya. Sementara sisanya yang lain, nggak kayak gitu gitu. Jadi, dan kalau kita ngomongin ada berapa sih arsitek atau desainer di dunia ini? Ini jutaan kan bentuknya ya. Jadi, sebenarnya ya itu, kalau misalnya kita nggak perlu punya, apa ya, kita nggak perlu punya penciri atau branding khusus, kalau misalnya kita rasa itu nggak perlu gitu ya. Karena, ya tadi yang saya bilang, yang punya ciri pun kayaknya nggak banyak, dan sebenarnya itu adalah orang-orang yang berhasil mengedepankan ego mereka dibanding ego klien gitu. Dan itu menurut saya sih nggak, ya dibilang bukan salah satu kunci, atau bukan salah satu faktor yang menandakan bahwa desain kita tuh bagus gitu ya, desain kita tuh baik gitu ya. Karena ya masih banyak sih aja, kita aja berkunjung ke bangunan-bangunan yang terkenal aja, tapi itu semuanya baik kok. Kayak bangunan Zahadid gitu ya, itu sempat kebakaran. Kenapa kebakaran ya? Karena fire root-nya nggak bener gitu kan. Itu udah jelas bahwa desain segede Zahadid pun punya flow gitu. Nah, kalau branding ya sebenarnya, kalau ngomongin branding ya sebenarnya itu kembali lagi ya ke masing-masing gitu ya. Kayak kita ngomongin tadi gorengannya branding, kalau misalnya nggak mau punya branding yang khusus, ya nggak apa-apa, yang penting ada yang beli gitu ya, yang penting ada yang, yang penting cuannya ngalir terus gitu kan. Branding itu sebenarnya hanya alat marketing yang sebenarnya mungkin bisa memperkuat network user kita atau customer kita gitu. Tapi, betul apa nggak itu kembali ke diri masing-masing sih. Jadi, kalau esensial, jawab pertanyaan ya, kalau ini menjadi esensial, ya nggak esensial menurut saya sih. karena profesi kita kan desainer itu sebenarnya adalah problem solver ya. Problem solver itu desainer ya. Jadi, problem solver itu nggak mesti punya branding gitu menurut saya sih. Jadi, sejauh itu profesi kita solve the problem, apalagi landscape gitu ya, yang mungkin bahkan bisa lebih banyak memberikan kepada komunitas yang lebih luas, urban desain gitu ya, yang lebih banyak berkontribusi ke skala yang lebih besar, saya pikir branding menjadi nomor second atau third setelah kita punya kontribusi yang signifikan gitu ya. Karena in the end of the day, yang akan membuat kita bangga terhadap profesi kita bukan brandingnya, tapi lebih ke impact apa yang kita kasih ke komunitas. Asik gila. Dalam banget. Aduh. Deep-deep. Berarti ya, semoga menjawab ya, Mas Fatito. Terima kasih, Tito. Pertanyaan juga, jawaban Wahyu sudah sangat dalam sekali ya, sampai filosofis sekali di akhirnya. Iya, waduh. Minggu pagi ini. Apasanya tidur sih. Saya ada pertanyaan terakhir ya, mungkin ya, Wahyu. Sebenarnya kan, saya juga follow Do Not Settle dari awal banget ya, mungkin dari, Terima kasih loh ya. Iya, dari Pak Cenghai ya, ambil fun-fun staff aja gitu ya. Itu, ceritanya bagaimana ya, karena kan sekarang, zaman sosial media ya gitu, zaman orang itu, apa, memarketkan dirinya sendiri, melalui internet, seperti itu ya. Dan salah satunya juga, Do Not Settle, mungkin yang akan saya lihat ke depannya gitu, arsitek, atau landscape arsitek, atau siapapun itu, kalau mau compete, mereka harus punya, apa, sort of like, channel, itu mungkin in the future banget gitu ya, mungkin sekarang, it's okay gitu, untuk dapat, tapi, tapi nggak tahu ya, kita akan kompetisi, selalu kompetisi gitu. Itu ceritanya bagaimana ya, Wahyu bisa sampai, apa ya, approach UN Studio, MVRDV gitu, apa, punya channel, sampai Art Daily gitu, itu bagaimana cara approach ke sana gitu, tips-tips buat, apa ya, future, apa ya, influencer. Ya, sebenarnya ada, well, ada, sebenarnya ya oke, mungkin kita punya konten yang bagus mungkin, mungkin semua orang pasti punya, punya pemikiran, oke, gue punya, gue bisa bikin konten yang bagus, gue bisa bikin, ya, let's say, video yang keren ya, yang bisa, misalnya gue punya, duit yang banyak, buat traveling misalnya, segala macemnya, tapi sebenarnya ada satu hal yang, kita mungkin gak bisa pungkiri ya, bahwa, ada yang namanya network, ya, ada yang namanya, building the relationship, ya, dan itu, menjadi sangat penting sebenarnya, sebenarnya kalau kita mungkin sekarang masih kuliah, atau masih awal-awal karir, itu mungkin gak rasa kayak, oke, that's a, you know, that's a boss thingy, tapi, mungkin sebenarnya dari sekarang, teman-teman udah bisa cari network, sebenarnya cari network itu gak, 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 gak merrily datang ke conference, terus ngasih kartu nama, salaman, kenalan, jualan, langsung tuh gak kayak gitu, tapi, at least membangun pelan-pelan dari, teman kita, kita kena mungkin, apa, waktu saya sekolah di Belanda sih, untungnya adalah bahwa, banyak, apa ya, banyak akses, designer dan arsitektur itu, sangat kuat ya, di Belanda itu, jadi ada, sering ada community, pameran, apa yang sering datang, terus presentasi gitu ya, di webinar, pecah-kucah, apapun itu, manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin gitu ya, tapi mungkin salah satu, ya, selain network tadi ya, tapi mungkin salah satu ada yang, yang, prinsip yang kita, kita pakai adalah, bahwa, semua arsitektur kan pengen ya, pengen menjadi star ya, pengen jadi star kitab ya, pengen, semua bureau arsitektur itu pengen dilihat, lebih banyak sama, ya, sama viewer di Youtube lah, sama user di Instagram, mereka pengen menjadi star gitu ya, nah, kita pikir bahwa, if everybody want to be a star, we have to be a galaxy, artinya kita harus, harus me-akomodasi orang-orang itu, supaya mereka bisa jadi star, ya, caranya bikin Youtube, bikin Youtube channel, yang memfeature, desain-desain mereka, gitu, jadi memang awalnya, nggak dibayar dulu nih, kita pasti, dari awal-awal, pasti kita nggak, kita datang, kita review, bangunan yang bercamp gitu ya, yang kira-kira nih nanti akan dilihat sama si arsiteknya, dan mereka akan hubungi kita gitu, dan ternyata benar teori kita gitu, jadi, ya, kita mulai dari awal, dan kita memfasilitasi mereka, yang ingin jadi star, untuk tampil di video channel channel, gitu sih, sebenarnya, prinsipnya, Ivan. Kumpul ya, banyak-banyak jalan, dan juga networking sangat penting, benar-benar. Benar-benar harus, apa ya, giat ya. Oke, mungkin ini ada satu terakhir pertanyaan. Boleh, boleh. Sekalian, write up ini kita, sesi kita, pertanyaannya agak random, tapi, apa, tapi ada web atau TV, YouTube series, yang inspired your content for Do Not Settle, or just for expanding design podcast in general. Oke, saya suka pertanyaannya, Mbak Putri, terima kasih, suka banget pertanyaan. Karena ini pun yang selalu saya tanyakan, ketika saya ketemu sama, ya, let's say, satu arsitek atau designer gitu ya, saya selalu nanya, kamu mau dengerin podcast apa sih, kamu mau nonton YouTube apa, nonton series apa, itu selalu saya tanyain, meskipun saya ujung-ujung nggak nonton, tapi akhirnya saya tahu, dari mana inspirasi mereka gitu ya. Oke, kalau saya pribadi sih, ini pribadi personal ya, pure personal, jadi silahkan, dinilai masing-masing. Kalau di YouTube, saya suka banget Fox ya, Fox-nya VOX ya, itu juga channel-channel journalism, yang menurut saya merubah mindset jurnalism yang formal, dan sifatnya yang belumnya deskriptif, menjadi sebuah jurnalism yang naratif, tadi yang saya bilang. Itu Fox salah satunya sih, yang paling saya sering dengar, saya lihat ya. Terus ada lagi di YouTube, Wend Over Production, tapi kalau di Wend Over Production ini, saya lebih banyak belajar dari kontennya, lebih banyak belajar dari apa yang dia sampaikan ya, dari poin-poinnya sebenarnya. Lalu ada juga Nerd Writer One, Nerd Writer One, wah itu juga keren sih, itu kalau teman-teman, mungkin yang udah pernah nonton pun, kayaknya bakal, oh ya dia, dia ini semacam, tadi ya, punya vocabulary, yang bisa dia bangun untuk membuat sebuah argument yang kuat. Nerd Writer One ke salah satunya. Mungkin kalau series, saya nggak suka banget nonton series, karena, karena itu tuh, apa ya, adiktif, dan saya nggak bisa, ngikutin, biasanya nggak pernah catch up. Saya sekali-kalian yang nonton series itu, Sherlock, itu pun ya nggak bisa dibilang series lah, itu cuma beberapa season doang, tapi, kalau series saya pribadi nggak pernah nonton, jadi lebih banyak ke film. gitu sih, jadi, ya mungkin itu aja sih, yang bisa saya sharingnya, dari Fox, Nerd Writer One, sama Wendover Production. Oke, terima kasih Wahyu, terima kasih Putri, pertanyaannya sudah wrap up. Oke, mungkin saya mau tutup, tapi sebelum saya tutup, saya mau share, ada kenangan-kenangan dari Lensiap Talk buat Wahyu. Apa tuh? Kita tunjukin, itu ada kayak faktor wajah gitu. Wih, keren banget. Mudah-mudahan hasilnya tidak. Bagus, terima kasih ya. Oke, baiklah, kalau gitu, terima kasih teman-teman yang sudah join, dan terima kasih Wahyu yang sudah join, dan share pengalaman, dan menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan hari minggu ini, bisa jadi pencerahan juga ya, supaya besok kerja lebih semangat lagi, supaya, influencer seperti Mas Wahyu, dan bisa jadi startkitek, seperti yang tadi dibilangin Mas Tito. Oke, kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!